Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Baik, kali ini saya akan membuatkan tutorial cara nge-print di Excel Oke, disini sudah ada lembar kerja yang akan kita contohkan untuk kita print Baik, langkah yang pertama sebelum kita print yaitu kita blok terlebih dahulu tabelnya Jadi di blok seperti ini Setelah itu, kita masuk ke menu pick layout Nah, kita atur dulu untuk orientasinya Nah, ini kita mau pakai portrait atau landscape Nah, ini sesuai kebutuhan Ini kita pakai landscape Nah, lalu yang kedua kita atur terlebih dahulu untuk ukuran kertasnya Nah, disini saya mau pakai A4 Nah, kalau sudah seperti ini Sekarang masuk ke menu print area Kita pilih set print area Nah, nantinya akan ada titik-titik seperti ini Nah, di sebelah kanan Nah, titik-titik inilah garis batas untuk pencetakan Nah, kalau sudah seperti ini Sekarang kita masuk ke menu file Lalu, pilih print Nah, hasilnya akan seperti ini Nah, biasanya kan dia pasti terpotong seperti ini Nah, kali ini saya akan ngasih tahu caranya biar dia tidak terpotong Nah, caranya seperti apa? Nah, gini Nah, kalian tinggal arahkan ke bawah saja Disini ada namanya menu nose calling di bawah sendiri Nah, ini tinggal diganti dengan fit sheet one pick Tinggal di klik saja Loh, dia sudah rapi Nah, ini sudah satu lembar Nah, jadi caranya seperti itu Nah, itu cara print keseluruhan dan dia rapi Jadi, caranya seperti itu Oke Nah, yang kedua Saya akan membagikan tip cara print di Excel Misalkan nih, lembarnya banyak banget Dan saya mau ketika dia di print Itu judulnya ini ada di atas Nah, contohnya seperti ini Ini kalau saya print Oke, saya atur dulu ukurannya pakai landscape Nah, setiap kali perpindahan Loh, judulnya tidak ada di atas Nah, saya maunya di setiap kali print di atas ada judulnya tadi Untuk judul yang ini Yang nomor, nama pasien, dan seterusnya Oke Nah, caranya biar judulnya ada di atas terus Nah, caranya seperti ini Jadi, kita blok terlebih dahulu Sama Di blok terlebih dahulu Lalu, pilih print area Kita pilih set print area Nah, kalau sudah seperti ini Sekarang kita masuk ke sini Di atas ada namanya print title Nah, untuk roto repeat atop Ini kita klik saja Ya, yang ini kita klik Nah, ini kita arahkan ke judulnya sini Nah, gini Kalau sudah seperti ini Sekarang kita oke Nah, sekarang kita cek di print tadi Caranya sama Masuk ke menu file Print Nah Sekarang seperti ini Jadi, kalau kita pindahkan Loh, di setiap perpindahan Ada judulnya di atas Iya kan? Loh Ada judulnya di atas Nah, jadi caranya seperti itu Oke Satu kali lagi Dan saya disini mau menjelaskan Tentang fungsi print area Jadi, print area itu fungsinya Untuk nge-print area Yang kita blok saja Nah, jadi contohnya seperti ini Misalkan nih Saya cuma mau nge-print Dari sini sampai sini Nah, caranya sama Di blok seperti ini Lalu masuk ke print area Lalu pilih set print area Nah, ini kalau kita preview File Print Jadi, yang kita seleksi Dialah yang kena print Jadi, seperti itu Jadi, yang diseleksi saja Dia yang kena print Nah, itu fungsi daripada Set print area Nah, sekarang Cara menghilangkan set print area Nah, caranya masuk ke menu print area Lalu pilih clear print area Nah, ini kita masuk ke file Coba kita cek Ke print Nah, hasilnya seperti ini Jadi, seleksinya sudah dihapuskan Jadi, ini sesuai normalnya tadi Jadi, gitu Jadi, cara menghilangkannya tadi sama Masuk ke menu print area Lalu, clear print area itu Untuk menghilangkan seleksi Jadi, seperti itu Nah, mungkin cukup sekian Untuk tutorial kali ini Untuk cara print Nah, mudah-mudahan Tutorial ini bermanfaat sekali Buat teman-teman semuanya Nah, jika video ini bermanfaat Mohon bisa bantu bagikan Ke teman-temannya Siapa tahu Temannya juga butuh Tutorial cara print seperti ini Baik, cukup sekian Sampai ketemu lagi Di tutorial saya selanjutnya Sampai ketemu lagi